Saat ini, sebagian besar penduduk dunia sudah menggunakan atau setidaknya mengenal apa itu internet. Internet yang kita gunakan saat ini adalah internet generasi kedua, dan di era saat ini, jasa layanan internet didominasi korporasi-korporasi besar, termasuk penyedia tempat penyimpanan datanya. Internet pada prinsipnya adalah suatu fungsi yang memungkinkan dua atau lebih peralatan untuk berkomunikasi satu sama lain. Singkatnya, mereka membutuhkan suatu protokol, aturan, dan kesepakatan agar bahasa alat itu seragam. Dan ada banyak sekali aturan yang mengatur fungsi dari jaringan internet itu. Salah satu protokol terpenting yang akan kita bahas di konten ini adalah fungsi DNS atau Domain Name Service yang mengatur penggantian nama IP address menjadi sebuah kata yang dapat terbaca dan dihafal penggunanya. Pembahasan di konten ini akan banyak berguna agar kita paham bagaimana nantinya internet generasi tiga selanjutnya, yaitu internet desentralis, bekerja. Saya Adi, host channel Crypto Crypto Dude, akan mengajak Anda untuk belajar. Channel ini adalah perpustakaan digital tempat Anda untuk belajar pengetahuan dasar mengenai kripto dan internet, serta proyek apa yang dikembangkan dalam masing-masing blockchain. Kami paham bila waktu Anda terbatas dalam menonton konten ini, Anda bisa menggunakan fitur Show Transcript pada bagian akhir deskripsi agar Anda bisa melompat ke bagian-bagian konten ini yang Anda ingin ketahui saja. Jangan lupa juga subscribe, simpan, dan nyalakan notifikasi agar Anda mudah menemukan kembali channel ini di lain waktu dan agar Anda mendapat update konten terbaru channel ini. Mari kita mulai. Bayangkan bila kita ingin mengakses suatu situs, tentu di web browser kita akan kita ketik suatu URL yang disebut link. URL tersebut seharusnya adalah berupa rangkaian angka dengan sistematika tertentu yang disebut IP atau Internet Protocol Address. Dan saking spesifiknya, IP address ini berbeda-beda tiap alat dan berbeda pula ketika kita sedang berada di lokasi negara yang berbeda. Tentunya, hampir tidak mungkin kita mengingat IP address ini, jangankan milik orang lain. Milik kita sendiri saja belum tentu kita ingat. Maka untuk memudahkan fungsi internet ini, dibuatlah suatu protokol yang disebut DNS atau Domain Name System. Jadi ketimbang mengetik angka IP address, kita mengetik misalkan google.com, microsoft.com, apple.com, dan lain-lain. Mengenai sistem penamaan dalam dunia internet desentral atau web 3 dalam blockchain Ethereum, saya pernah membuat kontennya juga. Anda bisa menonton di link di kanan atas layar Anda saat ini. Internet bekerja dengan cara serangkaian komputer-komputer di seluruh dunia saling berinteraksi. Setiap komputer pada dasarnya bisa saja berfungsi sebagai klien atau sebagai server, namun tentunya sebagian komputer memang difokuskan untuk sebagai server saja, yang tentunya unggul dalam fitur kapasitas penyimpanan dan keamanan. Apabila kita memanggil suatu alamat situs, maka serangkaian proses rumit terjadi sebelum kita bisa melihat laman situs tersebut. Permintaan kita akan ditangkapi oleh DNS server. DNS server ini mengantarkan kita ke alamat yang kita cari. Ada 4 kategori di sini. Recursive Resolver atau DNS Recursor, Root Name Server atau DNS Root, TLD Name Server atau DNS TLD, dan Autorative Name Server atau DNS Autorative. Recursive Resolver disebut DNS Recursor adalah pos paling awal untuk menerima permintaan. DNS Recursor menjawab permintaan dengan mengirimkan cache file, misalkan bila link yang kita cari sudah sering dicari komputer lain, maka prosesnya langsung dijawab oleh DNS Recursor ini. Umumnya DNS Recursor ini disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider, yaitu perusahaan penyedia jasa internet yang kita beli kuota internetnya. Selanjutnya, DNS Recursor akan mengontak DNS Root Name Server. Ada 13 zonasi DNS Root di seluruh dunia. 10 zonasi DNS ada di negara Amerika, 2 ada di negara Eropa, dan 1 ada di Jepang. 13 DNS Root ini sudah dikenali IP address-nya oleh DNS Recursor. DNS Root akan mengantarkan DNS Recursor ke DNS TLD berdasarkan extension domain yang dicari, misalkan .com, .net, atau .org, dan lain-lain. DNS Root ini diawasi oleh lembaga nirlaba yang disebut ICHAN, atau Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 13 ini bukan artinya jumlahnya 13 mesin saja, tetapi itu artinya adalah 13 tipe root name servers. IP address yang kita panggil akan selalu masuk dalam salah satu kategori tipe domain tersebut. Masing-masing tipe DNS Root itu punya copy data ke banyak mesin tersebar di seluruh benua di dunia. Saat ini ada setidaknya seribu di seluruh dunia. Kini kita bahas DNS TLD. TLD Name Server mempertahankan informasi untuk semua nama domain yang berbagi extension domain sama. TLD menyimpan informasi mengenai .com misalnya, akan tahu di mana semua IP address yang termasuk dalam domain .com ini. DNS TLD lalu memandu DNS Recursor untuk menuju ke DNS Alterative. Manajemen TLD Name Server ini ditangani cabang ICHAN, yaitu IANA, atau Internet Assigned Numbers Authority. TLD Server membagi daftarnya ke dalam dua grup besar. Satu, Generic Top Level Domains. Ini adalah domain-domain yang bukan spesifik dalam satu negara, misalkan .com, .org, .net, .edu, .gov, dan lain-lain. Yang kedua adalah Country Top Level Domains. Ini termasuk domain yang spesifik dalam satu negara, semisal .uk, .us, .ru, dan .jp, dan lain-lain. Kategori ketiga sudah tidak dipakai lagi. Itu dulu dibuat selama masa transisi Internet Generasi 1 ke Internet Generasi 2 sekarang ini. DNS Autorative adalah post terakhir yang harus ditemui DNS Recursor untuk mencari alamat situs. DNS TLD menunjukkan DNS Autorative mana yang harus ditemui DNS Recursor. DNS Autorative menunjuk di mana IP Address yang diminta beserta DNS A Record, yaitu nama yang diberikan untuk IP Address itu oleh pemiliknya, dan CNAME Record, yaitu nama lain untuk IP Address itu. Di antara proses perjalanan pencarian IP Address oleh DNS Recursor itu, ada sebuah jaringan yang disebut Anycast Routing. Ini tujuannya adalah jalan alternatif bila trafik ke suatu alamat situs terlalu padat di satu waktu tertentu, misalkan karena serangan virus DDoS atau Denial of Service, di mana DNS Server dihujani permintaan menuju satu IP Address sekaligus dalam jumlah luar biasa banyak. Sistem konvensional menggunakan Unicast Routing amat rentan terhadap serangan DDoS, sehingga dimunculkanlah Anycast Routing ini. Anycast Routing mencarikan jalan terpendek bagi DNS Recursor untuk mencari IP Address yang mereka minta. Lalu mungkin ada di antara Anda yang bertanya, mengapa harus angka 13 saja untuk jumlah DNS root server? Ini berhubungan dengan keterbatasan yang ada pada Internet Protocol versi 4 atau IPv4. 13 IPv4 ini sebenarnya dapat mendukung hingga 4,3 miliar alamat, namun di dalam IPv4 ini, setiap paket data hanya dapat menampung 512 bit data saja. Lalu setiap alamat IPv4 ini memerlukan 32 bit, sehingga 13 alamat ini memerlukan 416 bit dalam satu paket, sisa 96 bit berisi data pendukung lain. Saat ini telah dikembangkan Internet Protocol versi 6 atau IPv6. Penulisan kode IP addressnya berbeda dalam versi baru ini, dan secara teori memungkinkan adanya root name server tak terhingga banyaknya. Berikut contoh perbedaan penulisan IPv4 dan IPv6 untuk satu alamat yang sama. Perusahaan Verisign Incorporated, Pemegang 2 dari 13 root name server punya IP address sebagai berikut. Untuk daftar lengkap organisasi atau perusahaan pemegang 13 root server ini, Anda bisa membaca sendiri di link yang saya sudah tuliskan di deskripsi konten ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa kontrol atas ratusan juta situs di seluruh dunia ini sebetulnya berbentuk piramida mengerucut, Kini salah satunya juga memang dibuat sebagai bagian dari upaya atas pengawasan informasi internet oleh regulator di seluruh dunia. Intervensi berupa censorship sangat dimungkinkan. Di dalam teknisnya, Censorship dalam dunia internet dapat berwujud macam-macam alat dan strategi untuk menghambat informasi dari lumbung-lumbung data ke penggunanya. Jadi kata internet censorship bukan mengacu pada satu benda, satu software, atau satu titik blokade. Censorship bisa berupa blokade pada satu sirkuit, bisa berupa selimut filter untuk semua koneksi di negara tertentu, atau mikrofokus pada situs individu, mesin-mesin tertentu, atau mungkin hanya beberapa kata tertentu saja. Berikut ini adalah contoh beberapa cara sensor untuk internet yang umum dipakai. Yang pertama, DNS Tampering Di negara-negara yang punya kewenangan mengontrol domain name server, Censorship bisa dilakukan dengan mencegat permintaan akses lewat DNS. Ini menjadikan website tidak bisa terlihat ketika dicari di browser. Penyebabnya karena domain name server tidak bisa menerjemahkan IP address mana yang sedang dicari dalam browser. Ini bisa diumpamakan seperti kita menerima pesan bahwa nomor telepon yang kita putar salah. Yang kedua, IP blocking. Pemerintah yang mengontrol penyedia jasa internet bisa melakukan blacklist terhadap IP address dari situs-situs yang tidak mereka kehendaki. Ketika kita minta akses ke suatu situs, permintaan kita ini dipantau oleh komputer-komputer yang akan mencocokkan IP address yang kita minta ini masuk dalam daftar yang dilarang atau tidak. Jika kita mencoba mencapai situs terlarang, maka penyedia jasa internet akan menghentikan koneksi kita. Ketiga, penyaring kata kunci. Penyaring IP address hanya memblokir situs, tapi bisa saja konten yang sama atau sejenis berada pada situs-situs yang berbeda. Maka dari itu bisa saja filter kata kunci diaplikasikan agar berapa banyaknya pun situs, bila terdapat kata kunci yang dilarang, maka isi konten tidak bisa dilihat. Keempat, penyaring paket. Ketika sebuah data dikirim lewat internet, data tersebut dipotong-potong dalam sekelompok unit yang disebut paket. Bayangkanlah paket ini seperti surat dalam sebuah amplop, berisi selain isi juga dari mana asalnya dan untuk dikirim ke alamat mana. Paket ini dikirim dari satu komputer ke komputer lain mirip seperti layanan pos. Penyaring paket hanya menyaring paket pengiriman ini saja, tapi tidak materi sesungguhnya dalam sebuah situs, jadi seperti misalkan paket pos ini di-drop, tidak dikirim. Kelima, traffic shipping. Ini strategi regulator untuk menghalangi akses ke situs tertentu yang tidak bisa diawasi. Penyedia jasa internet biasanya hanya akan mencekik koneksi atau membuat seakan server down ketika kita ingin masuk ke jaringan bertukar file peer-to-peer seperti BitTorrent misalkan. Keenam, blacklist individual port number. Ini biasanya cara perusahaan agar komputer kantor untuk kerja tidak dipakai untuk browsing web atau email. Tujuh, software sensorship yang ditanamkan pada setiap komputer atau gadget yang dijual. Sebuah software ditanamkan pada perangkat keras yang fungsinya akan update otomatis daftar penyaring-penyaring yang akan dilakukan, bisa berupa kata kunci, bisa berupa IP address. Cara ini biasanya dipakai di negara tertentu seperti semua komputer yang akan dijual di China. Di USA pun, komputer yang digunakan di perpustakaan, sekolah, dan kafe internet umum juga ditanam software penyaring. Strategi ke-8, memiliki internet. Ini teknik yang lebih global dan diterapkan di negara tertentu yang industri internetnya kuat. Ada pemerintah yang memiliki ISP atau Internet Service Provider sendiri atau setidaknya memegang kendali atas ISP swasta. Ada pula perusahaan-perusahaan pembuat software yang memang sudah dipaksa untuk menyusupkan penyaring tertentu dalam produk mereka. Kini mari kita simpulkan pembahasan konten kali ini. Internet modern yang kita kenal sekarang ini termasuk infrastruktur yang amat vital dan dibutuhkan di semua segi kehidupan manusia modern. Saking pentingnya, maka tentu saja banyak pihak yang sejak lama ingin punya kendali langsung atas lalu lintas data maupun isi data itu sendiri. Saat ini, lumbung data dalam jumlah masif dimiliki perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, dan lain-lain. Data tersebut amat penting untuk pembuatan aplikasi-aplikasi bagi pengembangan komunitas dan penghasilan mereka. Selain itu, para regulator di dunia juga berkepentingan mengatur lalu lintas internet ini. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh diakses warganya. Lalu, apakah tidak ada ruang privat dan bebas sensor di mana data kita tidak dijadikan komoditas dan apa yang kita akses tidak dipantau? Tentu saja tidak di internet generasi 2 ini. Itulah alasan mengapa dibuat internet desentral yang merupakan versi ketiga internet. Di situ, data ditempatkan dalam IPFS atau Interplanetary File System, bukan di komputer perusahaan atau organisasi, tapi di komputer milik sekumpulan orang yang komit menyewakan hard drive penyimpanan mereka untuk menyimpan potongan-potongan informasi kita dengan insentif yang diatur dalam bursa data desentral. Anda bisa menonton konten saya tentang ini di kanan atas layar Anda saat ini. Untuk saat ini, hingga mungkin 20 tahun ke depan, saya belum melihat kemungkinan internet desentral generasi 3 menggeser dominasi peran internet sentral generasi 2. Sebagian besar di antara kita tentu menginginkan kapasitas simpan data yang besar, gratis, dan cepat. Dan tentunya privasi dan data kita itulah yang dipakai sebagai barang dagangan untuk kita tukar dengan fasilitas tersebut. Sebuah tren yang, ya saya tidak tahu, di titik mana kita semua akan menyadari hal ini dan mulai membatasi penggunaan internet sentralis seperti ini. Ini alasan kenapa kita harus terus belajar mengembangkan pengetahuan dan kecakapan kita dalam menggunakan komputer atau gadget, agar kita bisa menggunakan pilihan yang kita punya sebijak mungkin. Kapan kita menggunakan platform yang tidak perlu privasi, kapan kita menggunakan yang privat dan anti-sensor. Demikian akhir konten ini. Terima kasih sudah menyimai Gausai. Berikanlah like, subscribe, dan sampai jumpa pada konten kami selanjutnya. Terima kasih.